Ya, ini kan sebetulnya sebagai bentuk konsistensi dari janji Presiden, insya Allah Presiden terpilih, Pak Prabowo dan Cawapres terpilih, Mas Gibran, bahwa program yang telah dimasukkan dalam program unggulan Prabowo Gibran ini harus diwujudkan di dalam tahun depan, karena insya Allah kan beliau nanti akan secara resmi akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Nah, untuk memastikan itu, maka kita memasukkan di dalam pembahasan anggaran tahun 2020, di tahun ini, untuk tahun 2025, program pemakan siang gratis. Tentu skemanya nanti akan dibahas secara teknokratik oleh Kementerian terkait, tapi yang jelas bahwa seperti yang disampaikan oleh ketua-tua kami, Pak Enlangda Hartlato, ya juga Mentor Perekonomian, ya beliau menyampaikan bahwa soal program makanan gratis ini telah masuk dan akan ditahas di dalam APBN tahun 2020. Pak Cekang bilang kalau makan siang gratis ini bisa jalan, kalau APBN nggak devisi di atas 2,5-5,5,3 persen, ini mungkin? Ya, saya kira mungkin ya, gitu. Tinggal kan nanti akan dihitung. Pertama tentu, saya kira pendapatan negaranya. Yang kedua tentu, alokasi bagi rancangan kerja pemerintah di sektor-sektor yang lain. Tetapi intinya, saya kira lajin di dalam negara demokrasi bahwa yang terpilih tentu punya kewenangan untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politiknya Akrabowo dan Mas Gibran. Terima kasih telah menonton!